Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys bersama channel resep ala kadarnya tempatnya resep sederhana kali ini resep ala kadarnya mau memasak nangka ya guys untuk teman-teman yang mau mengetahui bagaimana saya memasaknya silahkan simak videonya hingga selesai ya dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, subscribe dan klik bell notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan next video terbaru dari resep ala kadarnya dan jika menurut kalian resep ini bermanfaat silahkan share ya di media sosial kalian supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu untuk bahan-bahannya disini sudah saya sediakan ya guys disini ada nangka muda ya yang sudah saya rebus kemudian karena saya gak mau menggunakan minyak untuk menumis bumbunya saya menggunakan kulit ayam ya nanti supaya keluar minyaknya baru bisa buat numis bumbunya dan disini ada daging sapi ya tetelan disini ada tetelan ini campur sama dagingnya ya kemudian untuk bumbunya saya menggunakan cabai rawit ini semua cabai rawit ya guys karena saya gak punya cabai yang besar ya dan ini ada bawang merah, bawang putih kemudian kunyit ya kemudian jahe, lengkuas, kemiri kemudian ini ada ketumbar, daun jeruk dan ini satu batang serai dan disini ada satu kotak ya satu kotak santan yang instan oke ya guys sekarang saya mau menumis bubunya ini ya tapi saya menggunakan ini kulit ayam ini pancingnya sudah saya siapkan ya guys dan sekarang kulit ayamnya dimasukkan ya ini kulit ayamnya sudah mengeluarkan minyak ya guys dan sekarang kulit ayamnya diangkat ya ini kulit ayamnya masih bisa dimakan ya nanti dicampurkan ke dalam nangkanya ya kemudian ini bumbunya ditumis ya guys bismillahirrahmanirrahim oke ya guys ini bumbunya sudah harum banget saya mau angkat ya oke ya guys ini bumbunya sudah saya taruh dilemper dan saya tambahkan garam ya dan sekarang diulek bismillahirrahmanirrahim oke ya guys ini bumbunya sudah halus dan sekarang proses memasaknya ya ini pancingnya sudah saya sediakan lagi ya dan bumbu yang baru saja diulek dimasukkan ya kemudian ini daging sapinya dimasukkan oke ya guys ini tetelan daging sapinya sudah layu ya dan sekarang saya mau tambahkan air karena aromanya itu sudah wangi banget guys bismillahirrahmanirrahim ini saya mau masak agak lama sedikit ya supaya ini daging sapinya empuk ya sebab untuk nangkanya sendiri sudah saya rebus ya jadi tidak perlu dimasak lama oke ya guys ini daging sapinya sudah saya masak sekitar 10 menit ya dan sekarang masukkan nangkanya bismillahirrahmanirrahim oke ya guys sekarang saya mau tambahkan garam ya kemudian gula dan ini kulit ayamnya dimasukkan ya dan sekarang masukkan santannya ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang tambahkan kaldu ayamnya ya guys oke ya guys ini sayur nangkanya sudah mateng ya mudah-mudahan kalian suka ya dan jangan lupa support channel resep ala kadarnya dengan klik like komen subscribe dan klik bel notifikasinya dan silahkan share ya di media sosial kalian supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu oke sampai sini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh